Hai hai hai, selamat datang di channel Vivo Family News yang akan memberikan kamu informasi menarik seputar selebriti. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Apa kabar pemirsa Vivo Family News? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dilancarkan segala sesuatunya oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Perjuangan aura untuk menolong para arwah kembali ke alam baka sepertinya semakin sulit ya guys. Banyak hal yang terjadi selama 17 tahun membuatnya kesulitan untuk membantu Bu Yuli untuk bisa meyakinkan anaknya dan juga menyadarkan adiknya tentang perlakuan yang selama ini salah kepada Dina. Terlebih lagi adanya sebuah ancaman yang terus dilontarkan oleh Om Don mengingat ia ingin sekali agar Aura dan Nadia bisa diseret ke hadapannya. Mimin masih penasaran sebenarnya apa yang terjadi antara Om Don dan juga keinginannya untuk menghancurkan Aura dan Nadia dan kutukan apa yang akan terbebas ketika ia bisa mendapatkan kedua keponakannya itu. Belum lagi ancaman dari Jarod si Dukun yang selalu menginginkan Adar Laksmi istrinya bisa kembali hidup. Dan ia yakin banget kalau Aura bisa membantu mereka. Ditambah lagi ada sebuah dendam yang Mimin rasakan terjadi oleh ibu kandungnya Daryl. Sepertinya dia tidak menyukai kehadiran Nadia di sampingnya. Wah, episodenya makin hari makin seru dan menegangkan aja. Tapi tenang, tetap aja ada yang baper-baper kok yang bakal bikin kita tetap meleleh. Di sini Mika masih tetap setia ya menjaga Aura walaupun di episode besok terjadi ketegangan yang benar-benar bikin kita gregetan. Di sini Mika masih tetap setia untuk menjaga Aura. Di episode kali ini, Daryl berhasil memanggil Mika di saat Aura dalam bahaya. Kira-kira si Aura kenapa ya? Pasti kalian penasaran banget kan dengan apa yang akan terjadi di episode selanjutnya. Jadi, pastikan terus kalian tidak ketinggalan kelanjutan cerita dari sinetron terbaru Aura dan kita bakal review lagi di konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.